Masih ada beberapa ekor yang UTW juga kembul banget menurutnya Tanda-tandanya mau melahirkan atau mau berojol ke luarannya ini ya Oke, gak keliatan ya cuma ekornya doang itu ada indukan satu ekor Biasanya dia kayak menandai tempat Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe Mari kita nonton videonya sampai selesai Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World Kali ini aku ada di belakang dan seperti yang kalian lihat Iguana pada tidur Hari ini aku mau room tour, tapi bedanya room tour Kali ini kita akan melihat sarang-sarang iguana yang terdapat disini Ada beberapa sarang iguana guys Jadi aku sempat update juga di Instagram, Zilla World Underscore Real Itu ada beberapa titik disini yang sudah digali oleh si iguana cuy Ini ayamnya, ringnek pisan Wih Gupain jamu Nah, sarang yang pertama Tadi aku hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya Oke, sarang yang pertama yang paling besar ya Biar seru cuy, kalian biar bisa lihat sarang iguana yang sesungguhnya Nah, ini sarang dari pengalamanku ya Lagi-lagi yang aku alami Yang sudah-sudah ini nanti sarangnya akan ditutup Tapi tunggu sampai si hindukan bertelur Ya iyalah ya guys Kalau udah bertelur otomatis pasti akan ditutup Pasti gak mungkin sarang iguana itu kebuka kayak gini Dan bahkan Iguana tuh bisa bertelur disini Disininya tuh belum tentu disitu guys Jadi misalnya lubang disini ya Telurnya tuh bisa disini Disini, disini, dimana-mana lah pokoknya Pokoknya bisa ditipu kita Habis-habisan pokoknya Jadi harus dipantau sebisa mungkin Tapi Seringnya aku biasanya tuh Kayak dihabis bertelur selesai Udah jelas gundukannya disini Dia nutup disini Tapi aku udah nyari kemanapun Tidak ketemu Dan Ya akhirnya Beberapa bulan kemudian Lantas alami Oke Gak kelihatan ya Cuman ekornya doang Itu ada hindukan satu ekor Biasanya dia Menandai tempatnya Menandai Tempatnya nanti bertelur Terus biasanya disitu Biasanya gak lama lagi sih Kalau udah gali seperti ini Biasanya Kayak 2-3 hari guys Itu pertanda baik ya Kita Disini Gak ada Nah kalau kalian ingat Yang aku waktu itu Disini aku sempet Apa namanya Menghancurkan Ini liat Ini jadi pendek Karena Ke bawah kan Ini udah Aku tutupin Ternyata ada yang bikin lagi Disini cuy Tapi belum terlalu dalam Jadi cuman sampai sini Aku gak tau ya Ada apa dengan tempat ini Koigwono pada masuk situ Terus Gali-gali disitu Yang indukan pertama kan Kita dapet nih Dia gali lubang disini Telurnya disini Kalau kalian belum liat Bisa liat videonya Di sebelum ini ya 25 butir Kalau gak salah 25-30 butir Aku gak hitung Dengan Tersama ya Tapi tuh liat Sarangnya Terus dia di dalam sini Lagi tiduran Terus pagi tadi Aku cek Terus pagi tadi aku cek Eh udah Sininya udah hancur Dan brub ya Tanangnya udah Ke bawah Entah Jinjek temannya Atau gimana Tapi yang jelas ini Ambrol guys Ke bawah Jadi Yang bawah itu Harusnya Gua Atau Tempat si iguana Naruh telur Tapi karena ambrol Jadi Si iguana gak mau Naruh disitu Ambrol gimana bang Seperti ini nih Ini aku hancurin aja Soalnya udah gak ada iguananya juga Tuh Satu Langsung Amprol kedalam kan Kayak gitu cuy Tentanya Jantan satu 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 lagi guys Belum selesai Kita Cekin Iguananya Oh Wah ini juga Gampang Tadinya lingkungan Soalnya tadi Tapi belum ya Tanda-tanda Sarang iguana tuh Udah ada Fix telurnya Eh tunggu Ini udah Antan nih Kira Habis bertelur Tanda-tanda Si sarang tuh Dada telurnya Itu biasanya udah ketutup Guys Jadi gak mungkin Posisi seperti ini Ada telurnya Pasti Ketutup Dan bener-bener Rapat Gak mungkin Kayak ditinggalin Berlubang seperti ini Gak mungkin Dia akan Menaruh telurnya Sembunyi mungkin Jadi kita gak bisa Nemuin Sama sekali Dia cuman Dua Disini ya Disini berdua Tapi aku udah seneng guys Udah ada yang Mau bertelur Disini Ya minimal udah gali-gali Itu tandanya Udah cocok gitu guys Mereka Bisa naruh telurnya disini Ada kemungkinan Mereka bisa naruh telurnya disini Kalau kalian mendapati Ada iguana yang Apa namanya Gak mau Bertelur Atau cuman muter-muter aja Di dalam kandang Berarti itu tandanya Dia lagi stres Atau kurang cocok Tempatnya Mungkin Kalau dari pengamanku lagi Sekali lagi Itu bak pasirnya Kurang dalam Jadi dia kalau bak pasirnya Kurang dalam itu Dia gak nyaman Gak akan meletakkan telur disitu Bahkan sampai Perutnya itu bentuk Telur bulat-bulat Jadi dia gak bakalan Mau bertelur guys Sampai bahkan mati ya Dia mending mati daripada Sembarangan naruh telurnya Tapi ada juga sih yang Sembarangan naruh telurnya Beberapa iguana Naruh telurnya Di air juga ada Di bak Sembarang ada Dan ditaruh Cuman ditaruh Dikletakin itu aja Udah kebet banget Telur kali ya Nih Lagi beritidur cuy Ini hancurnya dimana ya Cepot aja kali ya Atau udah gini aja Ini malah kalau ada yang Langsung dia mengalir Sampai jauh Ini mantap Ini mau bertelur Belum keluar Lihat Ekornya udah kurus OTW bro Dibangun dia Masih beberapa ekor yang OTW juga Gumbul banget Tanda-tandanya Mau melahirkan Atau mau Brojol telurnya ini ya Ekornya mengecil Perutnya membesar Nih perutnya membesar Ekornya mengecil Nah pastikan makanya Kalau udah Kondisi seperti ini Kalian pastikan Apa namanya Air Atau air Ini Cukup ya Aku karena disitu ada kolam Disini ada kolam Disini juga air Biasanya aku penuhin ini Ini aku tadi pagi Kasih tangkung 10 ikat guys Dan Belum pepaya ya Dua hari ini Belum pepaya Jadi besok Menunya adalah pepaya Jadi aku senang-seling Antara makanan pepaya Tangkung Sawi hijau Terus ada Apa lagi ya Itu aja sih Pisang juga Untuk pengendutan Pisang untuk pengendutan Terus Apalagi Oh ini Ini yang kemarin Barusan telur 25 putir itu Nih Sekarang jadi Perutnya kecil Ini selesai bertelur Seperti ini guys Tapi udah makan Dah Proses pemulihan Nah Yang gak kalah penting Itu juga Proses pemulihan ya Jadi si iguana Bisa pulih Setelah bertelur Karena banyak Kasus Di iguana itu Setelah bertelur Mereka lemes Gak mau makan Gak mau minum Akhirnya Oh di hari guys Solusinya ya Disendirikan Kalau misalnya Kelihatan udah gak sehat Gak mau makan Matanya cekung Itu langsung disendirikan Terus dikasih makan Sendirian Disuapin Pakai pepaya Kalau aku sih biasanya Begitu Tapi ini karena Tanda vitalnya Sehat Setelah bertelur Jalan-jalan lari-lari Berjemur dan lain-lain Sudah aku biarin aja Aku biarin Terus nanti Ini akhirnya nanti Gedut lagi Terus siap Untuk tahun depan Bertelur lagi Setahun sekali ya Kalau demur Masih aman Setelah Kewan kawin Baik ini Masih aman guys Gak jadi Mengerikan ya Ini Tanda vitalnya Waktu itu Kurus banget Makanya dikit Oke Kira-kira ada Berapa ekornya disini Coba hitung guys Bada Menghangatkan diri Ya iguana disini guys Oke Ambon-ambbon Sudah pada beradaptasi Dan ini juga Aku mau ceritanya Jebol Kamu kemarin Jadi ini aku Tambel-tambel ini Aku masih Pikirin gimana caranya Supaya Bagus lagi ya Karena ini Aduh Jadi Bentuknya jadi Enak kan guys Begitu Apalagi ya Udah nanti pohonnya Gak kelihatan Pohon Murubi Aman Besok pagi Coba aku Update lagi ya Guys Mungkin di video lainnya Mungkin akan ada Sarang-sarang baru Yang jelas Minggu-minggu ini Bakalan ada banyak Iguana betina Yang Bertelor Jadi ditunggu aja Dan ini jantan yang Kapan hari Aku pindahin disini Sekarang adaptasinya Udah bagus Cebur Kaget Adaptasinya udah bagus Dan Tinggal nunggu aja Besok selesai Masa bidahi semuanya Iguana disini selesai Ini bisa Aku keluarin guys Biar Kenalan sama Iguana-Iguana lain Kan kasihan Kalau di dalam Kandang ini Ini jangan ditiru ya Ini kandangnya kurang besar Kalau kalian lihat nih Kecil banget kandangnya Memang Iguana sih Bisa sih Ada yang mau Langsung DM aja Di Instagram kita Zilawar underscore Murah aja Takutnya Kalau aku Taruh sini nanti Duel Adaptasi lagi Sama Voldemort Sama Ledpala Putih Dan lain-lain Jadi buat kalian yang mau Udah murah gitu Jualan dah Oke guys Oke guys Oke guys Sepertinya kayak gitu dulu Vlog Kali ini Thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai selesai Seperti biasa Like, subscribe, komen Untuk mendukung Jalan-jalan Tetap berkembang Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Semoga menginfasikan Yang tidak Dari gue Nata Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax